Intro Selamat siang para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik juga ternyata survei atau polling ya dari ELC yang terbaru begitu ya Sekitar empat puluh delapan ribu suara begitu ya Anies Paswedan menang begitu ya Ada Pak Prabu Subianto 20% ya Pak Gancar 29% dan Anies Paswedan 49% ya Pollingnya menyatakan setelah Presiden Jokowi menampilkan ya Menanyakan ke Surya Palok ya Siapa cowok pres Anies Paswedan? Anies pun ya melanggang ya Ini artinya apa? Artinya melihat dari polling ini menunjukkan bahwa Siapa cowok pres pilihan Anda begitu Ternyata Anies Paswedan begitu ya Beberapa kali polling dari ELC begitu ya Terus kemudian di Metro TV Terus kemudian di CNBC Terus kemudian di apa namanya Di Kumparan Terus kemudian dari yang lain begitu kan Menyatakan Anies Paswedan itu menang begitu ya Artinya 48 suara 48 ribu suara itu menunjukkan sudah Melebihi dari yang kemudian Kalau kita berbicara tentang survei Itu lebih dari itu Karena di survei itu 1200 disitu Begitunya Tetapi ini polling ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat Artinya kepercayaan masyarakat terhadap kepada Anies Paswedan Menunjukkan bahwa bisa saja kemenangan ini adalah kemenangan Anies Paswedan Saya kira persoalan-persoalan seperti ini begitu ya Orang-orang masyarakat Indonesia lebih percaya polling daripada survei begitu kan Survei kan dibayar disitu Sedangkan polling ini gratis begitu ya Jika pil persahari ini ya dipilih ya Tetap Anies Ahaye disitu begitu Njir ya kepencet ganjar gue Cara batalin gimana ya Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya Bahkan ini Prabowo tidak akan bisa jadi capres Karena Caimin sampai detik ini ngotot capres Jadi artinya apa Artinya yang lain yang paling solid menurut saya pribadi Yaitu adalah Anies Paswedan begitu ya Mengapa Anies Paswedan Satu ya Dari Partai Demokrat dari PKS dari Nasdem Sudah jelas mengusung Anies Paswedan Sudah menyatakan itu begitu Ini solidnya luar biasa begitu Daripada PDP Biasa bayangkan begitu ya Dari Partai Parlemen saja begitu PDP tidak ada yang mau gabung kecuali P3 Sedangkan P3 itu adalah jumlah yang paling kecil di Panlemen Yang kemudian gabung kepada PDP begitu Artinya tidak ada partai-partai yang besar yang kemudian gabung ke PDP begitu kan Jadi ganjar itu tidak bisa diperhitungkan disitu begitu ya Ya Pak Prabowo ada Caimin begitu kan Walaupun Pan dan Golkar sekarang masih ambigu begitu ya Tapi yang jelas 85% Golkar pasti kepada Anies Paswedan Saya yakin begitu ya Ngapain Jokowi tanya Cewapres Jelas-jelas Anies gagalnya lon Isinya baser semua kalau paling ya Kalau paling di sosmed Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya Ya Pak Jokowi menanyakan itu mungkin atas rasa takut begitu ya Terkait dengan ya pencalonan Anies Paswedan selama ini begitu Bisa saja ya Wakil Anies Paswedan itu adalah bisa dikategorikan sebagai sosok yang kemudian Menunjang atau memberikan dampak elektabilitas dan popularitas yang tinggi begitu kan Sehingga Pak Jokowi takut disitu begitu Tapi inilah politik kita begitu kan Ada apa namanya pro dan kontra dan sebagainya begitu ya Bahkan ya bahkan dari netizen mengatakan ini Pemilu besok pagi siapa? Ini banyak sekali yang memberikan statement itu begitu ya Bahkan paling dimanapun Anies selalu menang ya Asal nggak di lembaga survei bayaran aja Paling ILC, CNBC, Kumparan, BBC ya Rata-rata elektabilitas Anies di atas 60% Mau apa lho bong? Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya Dalam singkat kami mengatakan bahwa Maksudnya dalam firasat kami mengatakan bahwa Ya ketika polling ini sudah diluncurkan ya Mau tidak mau ada bisikan kepada Pak Jokowi Ada bisikan kepada tim-tim yang lain Bahwa Anies Paswidan di atas rata-rata begitu kan Kemenangan Anies Paswidan saya yakin 54% 56% begitu kan ya Karena nanti mungkin kalau ada putaran kedua misalnya Ya itu adalah Anies Paswidan dengan Pak Prabowo Begitu saya kira seperti itu begitu Cebong-cebong nggak berani polling ginian Karena tahu hasil surveinya kalah ya Kesembahayannya ya Mereka suka war face to face ya Modal keroyokan Betul begitu kan Mengendalkan opini dari Apa namanya Dari Surfi-surfi sana begitu Padahal surfi sekali surfi berapa? Miliaran di situ begitu ya Bahkan ini aku nyumbang satu suara Buat ganjari Tapi ternyata nggak ngaruh juga Ini banyak sekali kritikan dari netizen Jadi artinya apa? Artinya Anies Paswidan itu sampai detik ini Itu menunjukkan bahwa sangat disukai sekali Bayangkan Ini polling yang ELC Apalagi polling-polling yang lainnya Banyak sekali pro dan kontra Bahkan di satu sisi Prabowo Ganjar saja Misalnya terjadi Prabowo Ganjar atau Anies Paswidan Ahi Ahi tetap menang di situ Ya karena inilah menunjukkan bahwa Polling ini yang sebenarnya Yang real begitu kan Di hadapan mata kita begitu Tapi dampaknya polling itu adalah 2% Dibandingkan surfi 1% begitu ya Jadi artinya apa? Artinya walaupun tanpa metode dalam polling ini Kita menunjukkan bahwa Tolak ukur kita polling itu sangat luar biasa Karena itu berhadapan langsung dengan masyarakat begitu ya Karena surfi itu kan Pasti ada sesuatu yang dibayar Ada sesuatu yang disembunyikan Masalah metode kan bisa dibayar begitu Ganjar satu circle ya Bakal gini-gini aja ya Pakowo kalau orasi ya nyambung Dan selalu keluar konteks ngeri ya Kalau dipimpin ngeluntur gitu ya Udahlah Anies aja Minimal ya ada harapan ya Polling, surfi, elektabilitas dan mungkin alat ukur lainnya Akan cuma untuk memprediksi masing-masing capres Punya lembaga-lembaga masing-masing memprediksinya Besok saja lihat hasil pemilu Orang usah gelut ya Gelut saiki ya Cuma prediksi saya akan ada kejutan jelang pemilu di 2024 Saya kira bahwa persoalan seperti ini sangat luar biasa begitu ya Apalagi PDEP Dua kader PDEP ya Apa namanya Budiman Sujat Mekot sama FND Simbolon juga Akan merapat kepada Grinda begitu kan Katanya begitu ya Jadi artinya apa Artinya selama ini wah Ganjar sudah semakin amburadul disini begitu ya Jadi saya kira Bahwa apa namanya Anies Baswedan akan mudah untuk menang ya Dalam hal konteks ini begitu kan Karena lihat saja partai-partai yang mengusung Partai-partai besar yang mengusung Pak Ganjar dan Anies Baswedan disitu begitu ya Akun Pak Jokowi kok enggak buat polling ya Silahkan buat Pak Buat bungkam kadurun-kadurun itu silahkan begitu kalau berani ya Tetapi jangan coba-coba polling ini Bahwa karena ini adalah hati masyarakat Pasti akan memilih Anies Baswedan begitu Sebentar lagi saya akan polling di channel Hodari Podcast Serayan begitu ya Kita tunggu saja begitu ya Keluar kandang sedikit Karena kalau konteks capres bagi saya itu Ya masih rahasia Ada pun dugaan saya tentang wakil ganjar Yang menjadi wapres yaitu Denny Seregar Tambah kacau begitu ya Kalau Denny Seregar begitu Banyakan begitu ya Ini sudah jelas bahwa polling beberapa kali Anies Baswedan tetap menang disitu begitu ya Kasian amat ya Den Ya bokep ya Cuma dapat ya segitu ya Dia menang kalau suara ya Yunarto Widjaya doang Bikinlah polling ya Sebulan sekali saja Pak Karnelia Saya lebih percaya hasil polling ya ELC daripada kebohongan yang ditunjukkan beberapa lembaga survei Kan sudah jelas lembaga survei itu kan dibayar disitu begitu ya Jadi tergantung siapa sponsornya begitu Ini sangat-sangat disayangkan sekali begitu Padahal Yang melalui gratis banyak begitu kan Padahal saya nggak follow ELC ya Tapi tetap aja melintas Saya klik Anies lah Wow Yunarto Widjaya bikin survei kayak gini ya Survi lu ngacau ini banyak sekali ya Pendukung ganjar apapun gotanya begitu ya Belum ada saya temukan polling online yang dimenangkan Baca Pres lain Dan menangnya selalu telak ya Ini ada apa begitu ya Seharusnya kan memberikan polling tandingan Mungkin sudah benar ya Bahwa Anies Baswinan baik disurvey dan polling itu menang begitu ya Ya gimone nih gimana nih ya Bentar lagi pendaftaran Capres dibuka Tapi Baca Presnya diurutan buncit Jadi saya kira bahwa Dalam demokrasi kita ya sah-sah aja sebenarnya Berpatokan kepada polling Berpatokan kepada survei Tapi perlu diingat Sebagai generasi bangsa Sebagai punya pemikiran-pemikiran intelektual Apalagi para netizen begitu kan Bisa memilih polling itu adalah berhadapan langsung dengan masyarakat Tanpa dibayar disitu begitu ya Karena kelemahannya adalah metode Tapi kalau survei pakai metode Tapi dibayar kan logikanya sama begitu Dalam artian mengapa masih dibayar Mengapa masih lebih percaya lembaga survei begitu ya Karena pada hakikatnya Lembaga survei itu saya kira dampaknya 1% begitu Dan bahkan saya kira Kalau dibayar kan walaupun siapapun yang menang ya Walaupun kalah jadi menang disitu begitu ya Karena ini sudah dibayar Ada kontrak politik disitu begitu ya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Report Kestrayaan ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hoda Report Kestrayaan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih.